Oke, mohon maaf, saya belum bisa bicara banyak, terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk doa teman-teman saya, untuk kesembuhan saya, wassalam. Jadi, Bang Ming ini sudah merasa sakit dari bulan Januari yang lalu ya, sebelum berangkat umroh, dia sempat cek ke rumah sakit, dan hasil perperiksaan ternyata dia ada batu di dalam amper dunia gitu. Terus karena dia seberangkat, kemudian hanya dikasih obat saja, dan selama puasa Alhamdulillah terlewati tidak terasa apa-apa, jadi bulan Mei sudah merasakan lagi bahwa sakit lagi gitu ya, periksa lagi dan dikasih obat. Pada akhirnya, kemarin hari seminggu yang lalu masuk lagi ke rumah sakit, karena memang sudah kelihatannya sudah tidak tahan lagi sakit. Dari hari minggu masuk ke rumah sakit, kemudian karena semakin sakit, akhirnya hari Jumat kemarin itu diambil tindakan operasi, mulai operasi jam 7 malam sampai jam 10 malam, dan ternyata itu yang namanya empedunya sudah bengkak, kemudian juga banyak batu-batu kecilnya, terus, dan bernanah. Lumayan lama juga operasinya, karena sudah ada perengketan di apa namanya, empedunya tadi. Kemudian setelah dioperasi selesai jam 10, jam 11, sempat masuk ICU dulu, masuk ICU selama dari Jumat itu sampai tadi hari minggu, jam 5 baru dipindahkan ke ruang perawatan. Alhamdulillah, sekarang kondisinya sudah membaik, tinggal pemulihan, dan tentu saja karena masih bekas operasi besar, jadi masih terasa sakitnya sampai saat ini. Dan terakhir saya ketemu sebelum pulang, tadi jam 6 ya, jam 6 sore, dan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah membaik, walaupun masih sedikit lemah ya. Lemah karena memang selesai operasi. Jadi itu saja, dan mudah-mudahan mohon doanya Bang Ming cepat kembali pulih dan kembali beraktifitas. Terima kasih.